Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat dalam web kembali berjumpa pada video kali ini kita akan memberikan tutorial dan sekaligus juga menawarkan paket siap pakenya untuk teman-teman yang ingin membangun website aplikasi website multi-level marketing artinya kita akan membuat website menggunakan sistem multi-level marketing dengan menggunakan WordPress sebagai platformnya dan dengan plugin tertentu dinamakan web apeliasi baik teman-teman untuk contohnya ini saya sudah buat jadi ini sudah dilengkapi dengan member area pertama ada kolom kontak ada juga kolom registrasi disini jadi mereka bisa melakukan registrasi pendaptaran disini dan juga bisa setelah registrasi nanti mereka akan mendapatkan member area kita lihat member areanya seperti ini dan juga akan mendapatkan link seperti ini ya yang akan digunakan atau bisa digunakan untuk mengajak orang lain untuk bergabung dan mereka akan mendapatkan komisi seperti itu ya seperti halnya mereka-mereka yang sudah membangun website jenis MLM ini ya baik teman-teman disini juga untuk tampilannya ya ini saya menggunakan kompro ya dan tentu saja untuk temanya bisa teman-teman pilih sendiri ya nantinya baik itu tema berbayar tentu saja biayanya juga akan berkembang ya karena memang itu temanya bisa bervariasi harganya nah untuk tampilannya seperti ini ya dan kita akan masuk ke cara pembuatannya saja nah untuk teman-teman yang tertarik ingin memiliki website multi-level marketing atau MLM menggunakan WordPress atau juga tambahan plugin web apiliasi teman-teman bisa menghubungi kami ya untuk paket siapakainya dan untuk teman-teman yang ingin membuat sendiri juga silahkan karena kami juga akan memberikan tutorialnya ya dan tentu saja teman-teman harus memiliki beberapa persyaratan ya untuk membangun website seperti ini yang pertama teman-teman wajib punya nama domain dan hosting yang sudah aktif dan juga memiliki sedikit permampuan dalam pengelolaan di hostingnya dan juga proses instalasinya dan untuk proses instalasi WordPressnya nanti kita akan ajarkan ya dan untuk selanjutnya teman-teman harus punya tema berbayar juga ya seperti halnya yang saya contohkan disini ini bukan tema gratisan ya kita tema berbayar dan yang keduanya teman-teman harus membeli WP apiliasinya pisaran harga sekitar 400 kurang lebih ya atau 399-an ya jadi ya total biayanya lumayan cukup banyak ya karena memang ini fungsinya juga berbanding lurus dengan kebutuhan kita sebagai apa namanya internet marketing yang menggunakan WP apiliasi seperti ini ya baik teman-teman kita langsung aja ke pembuatan untuk teman-teman yang tidak ingin ribet dan ingin paket siap pakai juga ingin mendapatkan tutorial lengkap dari kami bebas untuk berkonsultasi teman-teman bisa menggunakan jasa kami dalam paket siap pakainya ya dan untuk biaya tentu saja tidak bisa ditetapkan disini karena memang berkembang sesuai dengan kebutuhan baik kita langsung aja ke cara pembuatannya baik teman-teman kita masuk ke tutorial secara pembuatannya ya pastikan teman-teman sudah subscribe ya dan juga sudah nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami ya untuk selanjutnya kita ikuti proses instalasi WordPressnya dan pastikan teman-teman sudah mempunyai domain hosting dan silahkan masuk ke si panel masing-masing ya tentu saja yang diberikan oleh pihak hostingnya dan kita masuk ke proses instalasi ini sudah beberapa kali kami berikan tutorialnya dan tentu saja teman-teman sudah semakin lancar ya kalau teman-teman mengikuti tutorial kami di video-video yang lainnya dan seperti biasa kita isi dulu dengan deskripsi oh judul website-nya ya seperti ini teman-teman bisa memasukkan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan konsep bisnisnya termasuk site deskripsi disini teman-teman bisa mengisinya dengan deskripsi website sesuai dengan konsep bisnisnya tentunya nah disini kita ambil contoh ya cara mudah punya bisnis sendiri dan jangan lupa passwordnya bikin password yang kuat tapi mudah diingat ya jadi teman-teman silahkan bikin password dan untuk adminnya kita biarkan saja walaupun bisa diganti setelah mendapatkan password yang kuat teman-teman silahkan langsung checklist yang lainnya ya kalau misalkan dibutuhkan kita ganti bahasanya seperti ini dan langsung masuk ke proses instalasi baik kita langsung install ya seperti ini kita tunggu beberapa detik saja ya tidak begitu lama ya dan kita masuk ke administrator area atau ke dashboardnya untuk melakukan settingan lanjutan seperti ini kita sudah masuk di administrator area dan kita selanjutnya akan melakukan settingan-settingan yang diperlukan baik teman-teman untuk selanjutnya kita lakukan dulu ya settingan dan kita biasa melakukan settingan awal yaitu settingan permaling untuk memperbaiki di mesin pencarinya dan kita gunakan kategori dan juga post name langsung seperti ini settingannya karena nanti kita akan membuat artikel berbayar ya artikel berbayar ya jadi kita akan buat dulu settingan dan untuk selanjutnya kita ganti tema nah disini teman-teman terserah ya untuk temanya disesuaikan dengan konsep bisnisnya dan ini tema bisa disesuaikan ya dengan tampilan yang dibutuhkan dan tentu saja bisa membeli yang berbayar atau juga teman-teman kalau misalkan mau gratisan tapi bagi saya sih rekomendasikan yang berbayar ya karena memang akan jauh berbeda lah yang gratisan dengan yang berbayar dan kita akan menggunakan kompro ya disini dan langsung masuk ke proses instalasi temanya lalu kita aktifkan seperti ini seperti biasa aktifkan baik oke sudah aktif dan selanjutnya kita ke settingan temanya jadi temanya tentu saja beda-beda ya setiap settingan temanya tidak akan sama dan disini tentu saja teman-teman untuk selanjutnya ya bisa mengikuti settingan tema sesuai dengan aturan-aturan yang telah diberikan nah untuk mempermudah kita akan mengunggah dulu dummy kontennya atau demo-demo yang ada supaya kita bisa langsung ada artikel yang sudah dibuat ya tidak buat khusus karena memang ini hanya untuk kepentingan demo saja ya dan kita ambil dummy kontennya ya seperti ini oke dan kita unggah dan tema ini sudah tidak dijual ya teman-teman karena dulu saya belinya itu masih lifetime dan sekarang kompros sudah tidak dijual secara lifetime artinya harus bayar bulan tahunan dan untuk tema ini bisa didapatkan di website resminya ya di juice.com dengan harga berapa ya dulu itu kurang lebih Rp290.000 kalau tidak salah saya belinya baik dan untuk selanjutnya kita akan setting ya akan setting akan setting seperti ini ya supaya tampil jadi halaman statisnya kita ganti bukan bawaannya kita ganti ke halaman statis dan sudah ada halaman beranda supaya tampil di depan nah kalau misalkan sudah diganti halaman beranda ini akan rubah ya tampilannya bukan menampilkan halaman awal bawaan baik teman-teman ikuti saja ya tutorial ini dan untuk selanjutnya teman-teman kalau misalkan menggunakan tema ini ya dan tema ini tidak lagi dijual untuk saat ini ya jadi ini tidak dijual secara lifetime artinya teman-teman akan kena setiap tahun ya dan kita gunakan nama perusahaannya disini ya tentu saja nama perusahaan ini hanya sebagai contoh saja ya dan teman-teman bisa menyesuaikan dan untuk layoutnya bisa dipilih dan tentu saja setiap website juga akan berbeda-beda ya setiap temanya ikuti saja nanti tema yang teman-teman beli ya kecuali memang teman-teman paket siap pakai artinya teman-teman sudah bisa mengikutinya baik teman-teman untuk paket siap pakainya silahkan hubungi kami karena memang kami menyediakan biasa pembuatan website siap pakainya jadi teman-teman tinggal langsung saja ya menghubungi kami tentu saja teman-teman akan mendapatkan paket siap pakai sesuai dengan yang didemokan disini ya dari mulai domain hosting dan juga pluginnya temanya sesuai dengan pilihan nah untuk biayanya tentu saja teman-teman tidak bisa ditetapkan disini ya misalkan teman-teman memilih tema yang harganya 129 US ya tentu saja kita tidak bisa menetapkan dalam biaya yang berat ya jadi itu akan mengikuti dan juga mengikuti biaya hosting yang teman-teman pilih ya semakin tinggi kapasitas hostingnya akan mempengaruhi harga jadi harap maklum ya untuk biaya jadi tidak tidak bisa plat kita jadi menyesuaikan karena untuk hosting domain ya tentu saja itu kita juga harus mengeluarkan biaya tambahan seperti itu baik teman-teman nah sekarang sudah tampil ya sudah tampil apa ini standar dan kalau misalkan sudah di setting seperti yang tadi teman-teman lihat di awal ya jadi tampilannya akan seperti itu baik teman-teman tinggal pelajari saja untuk chattingannya kecuali baik teman-teman untuk selanjutnya tentu saja karena kita akan membuat website multi-report marketing dan juga web apiliasi ya menggunakan web apiliasi disini kita akan unggah dulu pluginnya dan plugin tentu saja harus dibeli ini biaya terbesar ya teman-teman jadi bukan dalam pembuatan website nantinya teman-teman install wordpress lantas bisa mempunyai ini tidak bisa ini harus beli lagi dan teman-teman harus terdaftar dan seperti yang akan saya demokan disini saya menggunakan semua yang berlisensi resmi artinya nah disini web apiliasinya kita masukkan username kita dan juga passwordnya jadi kita tidak memberikan tutorial dengan menggunakan tema-tema bajakan dan juga plugin bajakan kita benar-benar beli sendiri kita benar-benar menggunakan uang sendiri jadi apa namanya bukan hal yang baiklah kalau kita menggunakan versi bajakan walaupun ada di pasaran mungkin saja gratis itu akan nah lesensinya sudah saya masukkan dan saya skip tadi karena memang itu rahasia nah seperti ini teman-teman pengaturannya jadi teman-teman sudah bisa mengatur membuat website apa namanya multi-level marketing sendiri jadi dengan biaya yang cukup murah dibandingkan dengan langsung menggunakan website yang khusus apeliasi ataupun multi-level marketing jadi teman-teman akan membutuhkan biaya di atas 12 jutaan benar itu dan silahkan cek sendiri saja kalau misalkan teman-teman buat dengan biaya dengan menggunakan seperti itu karena memang cukup lumayan nah kita setting-setting kita membutuhkan kode capcahnya dan disini kita bikin tutorialnya ada di dalam ikuti saja teman-teman jangan di skip-skip tutorialnya supaya bisa baik nah seperti ini untuk tutorialnya untuk memasukkan supaya kita tidak masuk spam nah kita cek yang mana kita gunakan ini lah oke dan kita buat dan kita submit ya kita ajukan oke saya lupa belum memasukkan nama domainnya nama domainnya kita daftarkan dulu ya seperti ini kita menggunakan sample ini dan kita submit oke sudah ya sudah dan ini copy ya lalu dipastikan nah seperti ini di copy dulu selanjutnya teman-teman pastikan disini nah seperti itu baik disana ada biaya ya ada biaya nah yang ini juga copy lalu pastikan disana oke untuk biayanya itu terserah teman-teman biayanya mau berapa ya dan untuk halaman registrasinya kita tetapkan di halaman registrasi seperti ini loginnya kita cari halaman login ya tinggal klik login ya ada di sebelah atas nah seperti itu kita klik saja supaya nah untuk halaman member area sudah biarkan di member area dan halamannya sudah otomatis terisi ya dan untuk sukses page-nya juga biarkan sukses seperti itu nanti setelah pendaftaran berhasil ada sukses page ya seperti itu jadi pendaftaran berhasil dan untuk produknya halaman order biarkan di order ya dan kita simpan seperti itu nah sudah ya baik nah untuk limit pembayarannya terserah terserah teman-teman untuk limit pembayaran tadi kan maksudnya seperti ini jadi si member bisa mengambil uang atau bisa WD uangnya ketika sudah mencapai limit pembayaran nah itu yang dimaksud dengan limit pembayaran disini ya baik teman-teman kita masuk ke settingan yang lainnya ya nah di di menu sebelah kiri ini kita bisa setting ya termasuk nah ini biaya upgrade premium nah teman-teman mau berapa ya terserah kalau saya kita tetapkan 250 ribu kita tetapkan jadi untuk mendapatkan produk-produk kami mereka harus upgrade atau harus bayar sejumlah 250 ribu seperti itu dan nah untuk biaya ini hanya sebagai contoh ya tentu saja teman-teman disesuaikan saja dan silakan data rekeningnya juga masukkan dan ini sudah terintegrasi dengan klik BCA jadi teman-teman juga bisa memasukkannya dan nanti juga mutasi rekeningnya bisa dicek disini secara otomatis kalau menggunakan BCA asal teman-teman memasukkan username di klik BCA beserta passwordnya nanti akan masuk dan juga kalau misalkan menggunakan Payroll teman-teman silakan masukkan Payrollnya seperti itu dan untuk settingan biayanya silakan sesuaikan nah ini untuk pembayaran yang diterima teman-teman mau menerima pembayaran dari mana saja yang tadi tinggal checklist semua kita masuk ke kolom pendaptaran ya kolom pendaptaran kita tambahkan dengan memasukkan username biar mereka bikin username sendiri tidak dibuat secara otomatis oleh sistem dan juga passwordnya biarkan mereka membuat sendiri dan disini dikasih nama misalkan username dan juga passwordnya seperti itu teman-teman tinggal checklist saja mau dimana itu ditampilkan kalau misalkan mau ditampilkan di halaman registrasi tinggal checklist itu dan kalau misalkan mau tampil di member area juga tinggal checklist seperti itu kalau misalkan tidak ingin tampil di halaman tertentu ya tinggal hilangkan checklistnya seperti itu dan jangan lupa teman-teman save atau simpan seperti itu kalau misalkan sudah sudah selesai ya klik update ya nah disini dikasih label ya labelnya samakan saja misalkan username dan juga password seperti itu teman-teman lalu klik update baik nah seperti itu jadi teman-teman kalau kita ingin membuat apeliasi sendiri teman-teman bisa bisa membuatnya tentu saja dengan cara yang dicontohkan disini nah untuk foldernya teman-teman harus buat nama folder dan kalau misalkan member area nya mau ditampilkan semua mau tampil di member area berikut keterangannya tinggal checklist aja semua checklist seperti ini checklist checklist semua kalau misalkan tidak ingin ditampilkan juga tidak masalah itu terserah teman-teman kalau misalkan ingin kosong yaudah jangan ditampilkan jangan di checklist seperti itu dan tampil dimana yang bawahnya tinggal tampilkan semuanya seperti itu checklist lalu jangan lupa klik update baik oke sudah selesai dan kita masuk nah disini kita kasih biaya upgrade nya jadi untuk komisi komisi dan komisi ini tidak ada batasan teman-teman tinggal terus tambah ya tambah level tambah level atau tambah komisi disana tinggal klik 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 ya terus tinggal hitung persentasinya jadi teman-teman untuk premium ini mau ditetapkan secara plat dengan nominal tertentu atau dituliskan persentasinya ya seperti itu mau berapa persen untuk biaya upgrade dihitung dari biaya upgrade misalkan 250 ribu seperti contoh nah kita akan memberikan persentasi 50% berarti secara otomatis sistem akan memberikan komisi kepada member yang mengajak yang lain sejumlah 50% seperti itu jadi teman-teman disini tinggal hitung saja disesuaikan jadi ya teman-teman bisa bisa apa namanya bisa menyesuaikan dengan konsep bisnisnya seperti itu dan pastinya teman-teman harus apa harus membuat konsep atau bisnis plannya sesuai dengan konsep bisnisnya ya seperti itu dan kalau saya sih sebenarnya tidak ada konsep ke bisnis ini ya karena memang ini kebutuhannya hanya untuk untuk tutorial saja teman-teman tapi jika teman-teman membutuhkan pembuatan website siap pakenya teman-teman bisa menghubungi kami PWA dan kita akan bantu nah disini ada komisi paper lead dimana setiap orang yang mengajak mendaptar akan mendapatkan komisi ya seperti itu dan teman-teman terserah mau berapa misalkan untuk member premium saya kasih seribu seperti itu ya dan untuk member pri yang belum upgrade mereka diberi komisi 500 jadi setiap mereka mengajak untuk orang lain mendaptar mereka akan mendapatkan komisi tercatat secara langsung jadi mereka yang mendaptar melalui link apa namanya link apiliasi yang diberikan jadi mereka akan mendapatkan komisi secara otomatis yang dicatat oleh sistem nah ini sangat luar biasa kan teman-teman nah untuk konfigurasi SMS ini silakan teman-teman mendaptar di SMS apa namanya blast ya yang disediakan teman-teman harus mendaptar secara terpisah seperti itu baik nah untuk tampilannya sekali lagi ini hanya contoh saja jadi teman-teman harus bikin konsep sendiri memilih sendiri nah kita bikin menu nya supaya tampil di depan menu apa saja yang akan kita tampilkan di depan jadi seperti tadi ya di awal jadi akan tampil di depan jadi untuk memudahkan mereka registrasi tampilkan menu di depan menu registrasinya jadi ketika di klik akan masuk ke halaman registrasi seperti itu dan ini sudah disediakan teman-teman tinggal menambahkan saja ya tinggal menambahkan dan untuk menu-menu yang tidak diperlukan teman-teman bisa menghapusnya seperti itu kalau misalkan tidak diperlukan ya sudah hapus saja seperti ini jadi kita hapus yang tidak dibutuhkan biarkan tampilkan yang dibutuhkan saja ya misalkan menu registrasi menu kontak seperti itu jadi supaya tidak terlalu banyak menu ya seperti itu kayaknya cukup jelas ya untuk teman-teman tapi tentu saja untuk teman-teman yang belum punya dasar apalagi belum terbiasa ya instalasi teman-teman mungkin akan sedikit dibingungkan ya dengan ini tapi secara bertahap karena semua juga bisa apa bisa belajarlah tidak ada yang sulit sebenarnya kalau kita mau belajar ya jadi kita tinggal tinggal ikuti dan kita tinggal serius baik untuk menu-menunya sekali lagi teman-teman tinggal pilih menu yang dibutuhkan saja seperti ini misalkan mau yang paling penting saja kayak registrasi member area tampilkan disini ya dan jangan lupa kita simpan dan terus mau ditampilkannya dimana menu-menunya kalau saya tentu saja pilih di menu atas ya supaya lebih mudah baik teman-teman semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat ya jangan lupa subscribe ya untuk yang belum dan untuk yang teman-teman yang ingin order paket siap-pakainya tertarik untuk membangun website seperti ini teman-teman silakan saja ya mau buat sendiri juga silakan karena memang kami juga memberikan tutorial jadi pada dasarnya kami ya terserah teman-teman ya mau order ke kami paket siap-pakainya silakan dan tentu saja akan mendapatkan nilai tambah ya diantaranya adalah akan mendapatkan tutorial langsung dari kami bukan hanya melalui video ini ya dan tentu saja kalau misalkan di luar yang order paket siap-pakai kami tidak memberikan prioritas ya walaupun kami memberikan nomor WA kalau hanya tanya-tanya begitu ya tentu saja karena kami juga mohon makhluk masih punya kesibukan yang lain kecuali teman-teman yang order paket siap-pakai akan kami layani sepenuhnya ya melalui WA dan lain sebagainya sesuai dengan apa yang kami janjikan dan tentu saja pastikan teman-teman memahami dulu jangan sampai seperti beli kucing dalam karungnya jadi teman-teman tidak merasa dirugikan nantinya apalagi menganggap saya misalkan penipuan atau apa jadi teman-teman ya harus memahami bahwa inilah yang kami tawarkan jangan sampai teman-teman menyalahkan pihak pembuat padahal sudah dijelaskan bahwa seperti inilah fungsinya jadi kami tidak mau apa namanya tidak akan membuatkan yang tidak dijelaskan terlebih dahulu disini nah ini adalah member area teman-teman ya member area jadi mereka akan mendapatkan member area seperti ini ya semoga bermanfaat ya teman-teman apa yang kita berikan disini baik untuk teman-teman yang ingin membuat website multi-level marketing sendiri teman-teman tinggal mengikuti tutorial ini ya tentu saja jangan di skip-skip dan sebagai timbal baliknya silahkan teman-teman subscribe ya channel kami dan nontonnya jangan di skip-skip karena memang ya dari sanalah kami mendapatkan keuntungan dan untuk paket siap pakainya ya untuk paket siap pakainya ya teman-teman tinggal order saja itu pun kalau mau nah untuk slide-nya tinggal dirubah-rubah ya tapi memang setiap tema akan beda-beda kalau misalkan teman-teman tidak menggunakan tema yang dicontohkan disini akan beda tentu saja pengaturannya jadi kita tidak terlalu fokus disini karena memang fokusnya kita di settingan yang tadi di cara pembuatan multi-levelnya jadi untuk hal lainnya teman-teman tinggal menyesuaikan dengan tema yang digunakan karena sekali lagi setiap tema yang digunakan akan berbeda cara settingnya jadi tidak akan sama seperti yang dicontohkan disini kecuali memang teman-teman persis menggunakan tema yang ini tapi sayang tema yang ini tidak dijual lagi secara lifetime artinya teman-teman akan kena bayaran setiap tahunnya ini harap nalung karena memang itu kebijakan pembuatnya baik seperti itu untuk cara pembuatannya teman-teman itulah yang bisa kami sampaikan semoga bayar disampaikan ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe channel kami jangan lupa nyalakan notifikasinya karena memang insyaallah masih banyak tutorial-tutorial website yang akan kita berikan baik itu untuk bisnis ataupun untuk keperluan hal lainnya dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat seperti itu sampai jumpa di lain video wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih